Drama yang terjadi dalam keluarga Sunan Kalijaga seolah tidak pernah ada habisnya. Usai masalah rumah tanggan yang sempat menarik perhatian publik, kini muncul kabar jika putri pertamanya, Salma Finan Sunan, kabur dari rumah. Kabar ini pun diperkuat dengan adanya postingan Sunan Kalijaga di media sosial Instagram, di mana dirinya memohon bantuan publik jika memiliki informasi tentang keberadaan Salma. Bahkan dalam keterangan foto, sang pengacara memberikan waktu selama 24 jam agar sang putri kembali ke pangkuannya. Tim Insert pun mencoba meminta keterangan langsung dari Sunan Kalijaga mengenai kabar sang putri terkini. Klarifikasi pun akhirnya dilontarkan Sunan Kalijaga mengenai keberadaan dari Salma Finan saat ini. Dirinya dan sang istri Heidi menuturkan jika keberadaan Salma saat ini sudah mereka ketahui. Kini Salma masih berada di Bali bersama dengan teman-temannya. Komunikasi yang sempat terputus di antara Salma dan sang ayah ini terjadi dikarenakan telpon genggam dari Salma Finan yang rusak ketika dirinya sedang berada di Bali. Saya tahunya Salma ada di Bali. Salma di Bali pun saya berkomunikasi sama Salma. Saya tanya kamu di mana? Di sini ya, mana buktinya? Di kiri. Oke. Kamu mau stay di pantai atau mau kemana? Nanti kasih tahu ayah. Tuh. Berarti itu dia. Ini saya cerita secara adanya karena dia di sana dengan aktivitasnya dia ya, handphonenya dia rusak, kecembung. Nih ya, sampai ditaruh di beras tuh sama dia. Ini dia lakukan sendiri. Iya, kecembung. Tuh lagi di servis handphonenya. Tanggal berapa? Tanggalnya 26. Jadi sudah rusak dari tanggal 26. Itu sudah rusak. Mengetahui sang putri tidak bisa dihubungi, membuat pengacara kondang ini memutar otak demi menemukan cara agar bisa berkomunikasi dengan Salma Fina. Sinan pun memilih media sosial sebagai medianya untuk mencari keberadaan sang anak. Pengacara kondang ini berharap dengan adanya unggahan dirinya di media sosial, mendapat tanggapan dari Salma Fina ataupun orang-orang yang mengenal Salma Fina. Usaha yang dilakukannya pun tidak sia-sia. Pasalnya, salah satu warganya yang berbaik hati memberikan informasi mengenai keberadaan Salma. Saat itu saya tidak tahu lah. Yang saya tahu adalah sebagai seorang bapak, kok saya ngubungin dia, gak bisa. Saya WhatsApp, kalau dibalas, lalu saya coba telepon gak aktif. Sudah, saya pikir, ya tetap positive thinking lah ya. Saya belum berpikir aneh-aneh, belum berpikir ada apa, bagaimana. Saya mencoba terjun masuk ke dunia media sosialnya. Sehingga saya memposting satu postingan dengan harapan kawan-kawannya yang melihat, atau kalaupun dia melihat, dia bisa segera merespon saya gitu kan. Ya kalau ditanya khawatir, ya saya sebagai orang tua ya khawatir. Setelah dirinya mendapatkan kabar jika Salma baik-baik saja, membuat Sunan menyadari jika masalah ini bukanlah persoalan yang besar. Bermasalahan mengencuat ini terjadi hanya karena telepon gegam dari Salma Fina yang rusak. Sehingga terjadinya miskomunikasi di antara anak dan ayah. Saya rasa ini bukan satu persoalan yang besar, saya hanya melihat di sini kekhawatiran saya sebagai bapak, dan ada miss komunikasi yang diakibatkan di luar kebiasaan. Dan handphonenya rusak. Maaf-maaf nih ya kalau buat saya ya. Kayaknya kan dari Bang Sunan kayaknya tahu nih sang anak lagi ada di Bali. Berarti dia tahu dong bukan anaknya, bukan gila kalau menurut saya ya. Bukan, mungkin kan tadi kan sempat tuh kalau handphonenya tuh bisa dihubungi. Yang namanya juga orang tua. Orang tua mana tidak khawatir ketika mencari anaknya tidak bisa dihubungi. Makanya kita lain kali nih sebagai anak nih dimanapun berada ya. Jangan membuat khawatir orang tua lah. Kalau misalnya mau pergi ke rumah aja nih, pamit, izin. Karena kita nggak tahu loh ketika buka pintu apa yang terjadi kita nggak tahu loh. Ya kan, tutup, waktunya biar jadi yang paling depan. Tapi kan kita bisa positif dikit aja. Waktunya handphonenya bisa nyalo bet, atau mungkin quote hanya lagi abis. Tetap aja bisa banyak cara sih kalau menurut aku sih nggak bisa. Bisa menyebut temen-temennya, bisa kemana. Dibalik gitu ya, dibalikkan di belakannya. Wartel, wartel udah. Wartel, wartel bisa, bisa. Kali deh masih ada wartel. Tengok orang tua, kak. Bayangin kalau misalnya anak yang bisa dihubungi. Makanya bahwa sama, bawa koin kemana-mana. Kalau ada telefon umum, betul masukin. Tengok masih ada. Tengok masih ada. Sudahlah kita tinggalkan informasi dari Sundang Kelindar Jaga dan juga Sang Maya, Sang Anak. Dan informasi berikutnya ada Nisa Sabian yang di daulat menjadi duta salawat di Jawa Timur. Wow, keren. Beritanya seperti apa? Jangan menurut-murut ya. Tetap di Insert Pagi. Jangan menakutkan senang lebih. Terima kasih.